Jadi kalau bulu hidungnya semakin kasar, semakin banyak, sebetulnya fungsinya malah lebih baik. Berarti pas kita masih kecil waktu bulu hidungnya belum banyak itu berarti banyak tuh yang kehidupan sama hidung kita gitu. Kan kita punya garda pertahanan yang lain. Jadi Tuhan tuh menciptakan tubuh kita itu dengan banyak sekali step-stepnya gitu. Jadi lapisan lendir di hidung pun itu berfungsi untuk memperangkap apa-apa yang masuk. Perbedaan apa ya, dengan perbedaan bulu hidung yang tadi kalau pas kita masih muda masih tipis-tipis gitu kan. Dengan kita yang udah beranjak dewasa gini bulu hidungnya lebih banyak dan juga lebih tebel gitu. Fungsinya tuh pada akhirnya berbeda gak dokter? Karena kalau haria lihat gitu ya waktu haria waktu masih kecil, karena sejujurnya bulu hidung haria pun juga tumbuhnya tuh kayaknya agak tebelnya tuh agak telat gitu loh. Kayak haria udah kerja ini pun baru bulu hidungnya baru rasanya agak banyak. Kayak bahkan dua tahun yang lalu belum sebanyak ini gitu. Selama ini berarti kan kayak tipis-tipis gitu. Apakah mereka menjalankan fungsinya tetap sama gitu atau sedikit ada perbedaan? Ini mau ngomong jadi gak enak sih. Berarti haria makin tua dong. Iya, udah jadi rahasia umum kok. Oh iya ya, semua orang menua ya. Betul. Memang fungsinya itu sebetulnya semakin lebat semakin baik. Karena gini, anggaplah kayak ada tirai-tirai gitu ya. Nah rambutnya ini berfungsi sebagai tirai-tirainya itu. Jadi semakin banyak, semakin kasar, sebetulnya semakin baik. Karena dari selaput lendir hidung, di mana si sel rambut ini tumbuh, ada akar tumbuhnya, apa ada akar rambutnya, itu tuh selaput lendirnya menghasilkan sejenis bukus atau sejenis lendir yang dia melapisi seluruh bagian helai rambut bulu hidung itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang lewat, debu atau kuman, bakteri, virus, dan sebagainya, kotoran-kotoran yang masuk, itu nempel di lendir yang ada di bulu-bulu hidungnya itu. Kebayang gak? Jadi kalau bulu hidungnya semakin kasar, semakin banyak, sebetulnya fungsinya malah lebih baik. Berarti pas kita masih kecil waktu bulu hidungnya belum banyak itu, berarti banyak tuh yang kehidup sama hidung kita gitu. Kan kita punya garda pertahanan yang lain. Ah, oke. Jadi Tuhan tuh menciptakan tubuh kita itu dengan banyak sekali step-stepnya gitu. Jadi lapisan lendir di hidung pun itu berfungsi untuk memperangkap apa-apa yang masuk. Contoh nih, kadang-kadang kalau kita kena virus, kena bakteri, kan kita batuk pilek, terus hidungnya meler kan. Nah, sebenarnya melernya hidung itu, cairan yang berlebihan yang ada di hidung itu, itu secara sengaja dibuat oleh tubuh. Untuk kalau dia meler kan, maaf, ingusnya itu kan jadi jatuh keluar kan. Nah, si bakteri atau virusnya itu yang terperangkap di dalam ingusnya itu ikut keluar. Atau kalau misalnya kita bersin, maka si partikel entah debu, entah bakteri, entah virus itu jadi terlontar dari saluran pernafasan kita. Atau kalau kita ada umbelnya atau ada ingusnya yang kental, kan kita rasa kayak pengen buang ingus gitu ya, serot gitu. Nah, ketika proses membuang ingus itu, bersama dengan si ingus itu, kotoran-kotoran, debu-debu, atau si bakteri dan virusnya ikut terbuang. Jadi sebenarnya itu mekanisme yang disengaja oleh tubuh untuk membuang semuanya itu. Lucu ya? Nah, nanti kita bakal bahas di sesi berikutnya.